Halo people with the spirit of learning, pada kali ini kita akan belajar menggunakan pen tool dan juga pensil yang tersedia pada software Figma. Selamanya kita sebagai seorang UI desainer bekerja dengan foto-foto seperti ini, ada kalanya di mana kita harus membuat sebuah custom illustration ataupun icon. Oleh karena itu kita perlu membiasakan diri kita terlebih dahulu dengan yang namanya pen tool, ada tersedia di pojok kiri atas pen tool maupun pensil. Mari kita coba dari pen tool dulu, biasanya saya menggunakan pen tool ini untuk membuat sebuah chart, jadi kalau pada desain aplikasi seperti saham, kita cari misalnya chart atau jual beli rumah, itu kan kita bisa melihat chartnya atau laporan keuangan, nah kurang lebih itu seperti ini. Jadi misalnya kita copy saja, kita copy untuk bahan praktek dasar ya, lalu kita paste. Nah kita taruh di sini, jadi untuk membuat chart seperti ini, sebenarnya ada dua cara, bisa menggunakan pen tool atau menggunakan line tool, lalu diedit lagi menggunakan pen tool. Jadi lebih baik langsung pilih pen tool saja kan, dibandingkan dari line tool dulu, terus diedit lagi. Cara yang mudah, kita bisa bikin chart di sini, sebagai contoh saja ya, ini bukan project nyata yang akan dikerjakan pada kelas ini, jadi bikin aja di sini, terus lurus seperti ini, ke bawah, ke atas, terus ke bawah lagi, ke atas, nah seperti ini ya, kurang lebih. Oke, lalu setelah itu bisa kita pindahin ke tengah saja, seperti ini. Ini chartnya nggak kelihatan karena warna hitam, dan di sini kita akan bermain dengan stroke, ya. Jadi stroke itu seperti garis border di dalam sebuah elemen, kalau kita seleksi group satu ini, lalu kita klik stroke, dia ada hitamnya. Agar kelihatan kita coba ganti warna merah. Oke, lalu ganti dengan outside. Di sini ganti dengan 10, dia baru kelihatan stroke-nya. Tapi penggunaan stroke sebenarnya yang baik itu bukan seperti itu, ini hanya contoh ya. Nanti kita akan belajar stroke ke depannya. Jadi ketika kita membuat sebuah elemen chart seperti ini pada design, menggunakan pen tool, ini jatuhnya bukan fill color, tapi stroke. Nah, di sini kita akan ganti warnanya menjadi warna hijau seperti ini, dengan kode hex 49E9FF. Lalu stroke ini kita bisa atur ketebalannya, misal 4. Oke, atau jika terlalu tebal kita bisa pilih 3. Well, setelah itu di bagian vektor 1 ini, untuk membuat lembut seperti ini ya, atau smooth garisnya, sorry ujungnya, patahannya itu lebih smooth, kita bermain radius di sini. Jadi kita aktifin radiusnya, dia bakal smooth seperti ini. Oke, dan apabila kita lihat di bagian akhir maupun awal, kalau kita lihat kan dia seperti melengkung ya, walaupun fotonya pecah. Di sini kita bisa memilih, jadi kita pilih vektor 1, lalu pilih yang garis ini. Kita mau ujungnya seperti ini, atau mau ujungnya mungkin tidak ada arrow, hanya berbentuk round. Nah, seperti ini. Dia diganti juga menjadi round. Nah, kurang lebih seperti ini. Inilah fungsi utama menggunakan pen tool. Sebenarnya fungsi lainnya banyak ya. Seperti membuat ilustrasi di atas ini, kita bisa menggunakan rectangle maupun pen tool, lalu chart, icon seperti ini yang bisa dipelajari di kelas figma icon. Kalau kamu cek website BWA, itu bisa belajar icon pakai pen tool. Lalu banyak lagi objek lain yang bisa dibuat menggunakan pen tool. Terima kasih telah menonton!